Oke, silakan. Selamat siang, Dr. Liria Nuar, teman-teman. Jadi kami akan presentikan jurnal dengan judul Emerging Technology for the Diagnosis of Otitis Media, yang disusun oleh Rizky Akbar Sintosa, saya sendiri R.J. Tisha Tegar, dan Muhammad Bungan Hantin, Jusufa Bibi. Kemudian untuk presentasi, saya sehatkan pada bagian masing-masing. Untuk yang pertama, Kak Aksen, silakan. Ini melanjutkan, dokter yang pertama adalah abstrak. Next. Jadi, teknik diagnostik inovatif yang diambil memanfaatkan sifat fisik dari komponen rongga timpanomastoid, ketebalan, sifat tembus pandang, dan komplains memberan timpani, karakteristik cairan telinga tengah, biofilm, peningkatan metabolisme pada otitis media, dan keberadaan cairan di rongga mastoid. Jadi, parameter ini diperhitungkan untuk menetapkan diagnosis otitis media secara objektif. Kami meninjau gradient spektral reflektometri akustik, otoskopi digital, analisis pencitraan memberan timpani, pencitraan reflektansi multiwarna, penilaian anti-konvokal telinga tengah, tomografi koherensi optik, otoskopi pneumatik kuantitatif, WSG transmatoid, pengukuran whiteband, pemetaan ketebalan memberan timpani, dan pencitraan infamerah gelombang pendek, serta fungsi transfer akustik dari whiteband. Kesimpulannya, teknik experimental baru secara bertahap sudah diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan dari otoskopi standar. Teknik yang disebutkan di atas masih dalam penelitian dan menunggu penggunaan klinisnya secara luas. Penerapan teknik ini di pasar tergantung kepada keberhasilan dalam muci klinis serta pada biaya di masa mendatang. Implikasi penerapan teknik baru untuk diagnosis otitis media secara objektif dapat mengevaluasi dari morfologi memberan timpani untuk menentukan keberadaan cairan tengah, telinga tengah, dan evaluasi komposisinya dan dengan demikian berpotensi menggantikan otoskopi standar. Jadi, otitis media adalah penyakit menular yang umum terjadi biasanya pada anak-anak. Selama beberapa dekade, alat standar untuk diagnosis dari otitis media itu adalah otoskop. Secara klasik, banyak upaya yang diinvestasikan untuk mendidik staff medik terlebih dahulu untuk mengidentifikasi anatomi normal dari memberan timpani dengan ciri khasnya. Dari gagang malulus, pars tensa, dan pars flasida, pembuluh darah halus yang overlying di atasnya, posisi memberan timpani, kemudian struktur telinga tengah yang dipantulkan di belakang memberan timpani. Hal ini memungkinkan pemeriksa untuk mendiagnosis secara akurat dari otitis media akut dengan akurasi yang lebih besar. Termasuk pemengkakan memberan timpani dan keibadan misalnya hilangnya transkensi dari yang normal, kemudian adanya cairan di belakang memberan timpani, hadir dalam konteks gejala dan tanda hasilnya. Misalnya demam, telinga terasa tertarik, kemudian otori dan gelisah. Temuan otoskopik sangat penting untuk diagnosis yang tepat seperti yang dijelaskan dalam banyak diagnosis dan perdoman manajemen, seperti pada penemuan terbaru dari American Academy of Pediatrics 2013 dan perdoman lain yang serupa. Di beberapa negara di seluruh dunia, tim panometri di klinik tersedia dan digunakan untuk diagnosis dari otitis media. Penggunaannya juga mendukung data dukung status telinga tengah untuk penilaian klinis apakah ada efusi pada telinga tengah atau tidak. Tim panometer 226 Hz dirancang untuk anak-anak berusia kurang lebih dari 6 bulan dan yang 1000 Hz untuk bayi usia kurang dari 6 bulan. Metode, jadi di penelitian ini mencari kata kunci berikut, otitis media, otitis media akut, otitis media serosa, kemudian telinga tengah dengan efusi, otitis media dengan efusi, cairan telinga tengah, otitis media kronis, kemudian otitis media superatif kronik, dan memberan tim pani dan gendang telinga atau gendang atau telinga tengah, dan manusia dan telinga dan memberan tim pani dalam berbagai database elektronik pada Matline, Ovid Matline, Google Scholar, dan Clinical Evidence. Database ini dicari dari tahun 2005 sampai 30 April 2018 untuk manuskripnya dalam bahasa Inggris. Semua penulis meninjau naskah yang diambil dan memilih untuk menyajikan teknik yang muncul relevan dalam konteks otitis media, khususnya di antara populasi anak. Tema ulasan ini naratif dan tidak ada meta-analisis yang dapat dilakukan karena heterogenitas, teknik, dan berbagai tahap perkembangan. Hasil pencarian awal mengungkapkan 500 sekian publikasi yang kemudian dikurangi menjadi 47 publikasi yang melaporkan 12 teknik baru untuk diagnosis otitis media setelah menghapus duplikasi, artikel yang tidak relevan, dan studi pada model hewan. Tabel tambahan S1 merangkum teknik baru untuk diagnosis otitis media dalam berbagai tahap pengembangan dan penelitian. Di sini kami memberikan detail tentang mekanisme dan kegunaan klinis dari setiap teknik. Hasilnya, kemudian yang pertama dari ke-12 itu adalah reflektometri akustik gradient spectral. Jadi reflektometri akustik mengukur tingkat suara yang ditransmisikan dan dipantulkan dari telinga tengah ke mikrofon yang terletak di ujung probe di liang telinga dan diarahkan ke membran timpani. Laporan pertama tentang kegunaannya sudah ada pada 1980. Namun beberapa publikasi pada tahun setelah itu memang tidak merekomendasikannya karena tingginya biaya tanpa manfaat yang jelas bagi pasien. Nah, ketidakmampuan untuk membedakan antara otis media akuta dan membran timpani dengan efusi. Dan ketidakmampuan untuk memungkinkan untuk identifikasi supopulasi dengan yang mana progresifitas yang baik dan mana dengan progresifitas yang buruk. Berikut adalah proporsi kumulatif nilai sudut reflektometri akustik dalam kaitannya dengan lima diagnosis otoskopik. Jadi reflektometri akustik radian spektral tidak memerlukan kedap udara di saluran telinga luar tidak seperti timpanometri atau perangkat reflektometri akustik sebelumnya. Dan juga dapat berhasil dilakukan bahkan dengan anak-anak yang bergerak dan mengeluarkan suara berkicau menurut kebanyakan anak itu menyenangkan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan kegunaan klinis dan kesederhanaan metode yang lebih baik untuk mendeteksi membran telinga tangan dan efusi, bahkan saat pemeriksaan dilakukan oleh orang tua yang hanya menerima pelatihan yang singkat. Namun itu tidak bisa membedakan yang OMA tadi dengan MEE dan tidak berkorelasi dengan keparahan gangguan pendengaran terkait dengan keberadaan MEE, seperti diamati dalam otoskopi standar dan diikur secara kualitatif dengan timpanometri. Kemudian yang kedua adalah otoskopi digital. Otoskopi digital telah digunakan selama satu dekade tetapi hanya baru-baru ini telemedisin memungkinkan tinjauan dan analisis jarak jauh gambar-gambar ini. Dalam sebuah studi oleh Moberly, gambar membrana timpani diambil dengan secara digital otoskopi yang diinstal di ponsel smartphone yang kemudian secara terpisah ditinjau oleh 12 hari neuro-otologi menggunakan alat penilaian diagnostik online pada gambar dua. Berikut contoh-contoh gambar yang diambil dari menggunakan kamera di HP yang diinstal otoskopi digital. Yang pertama A itu yang normal, yang kedua ada timpanus klerosis, kemudian yang ketiga yang C ada retraksi membrana timpani, yang D ada efusi, yang E terdapat serumen, yang F ada perforasi, kemudian yang G ada tub timpanostomy dan yang H itu ada karak post injection. Responden itu diminta untuk memberikan diagnosis mereka berdasarkan gambar sebelumnya diperoleh dari tujuh penyakit telinga tengah atau membrana timpani yang umum, yang berfungsi sebagai gambar referensi untuk gambar-gambar itu yang diperoleh dari pasien sungguhan. Jawaban mereka nanti dibandingkan dengan otomikroskopi klinis baku emas ditambah dengan otoskopi pneumatik bila diperlukan, bersama dengan diagnostik dari audiometri dan timanometri. Kemudian peserta menilai tingkat kepercayaan mereka untuk setiap diagnosis. Sedangkan presentasi rata-rata skor benar pada gambar memberani tempahan yang normal adalah sedang hingga tinggi. Secara keseluruhan akurasi diagnosis untuk patologi telinga tengah berkisar rendah misalnya pada pefluasi hingga yang sangat tinggi misalnya pada identifikasi dari tabung timpanostomy. Beberapa patologi secara spesifik lebih susah didiagnosis misalnya media dan efusi dan bahkan mendapat skor yang mungkin lebih rendah. Teknik ini mungkin memungkinkan yang tidak berbeda, berpengalaman dengan otoskopis untuk berkonsultasi dengan spesialis jika dianggap perlu. Teknik ini mengandalkan analisis perangkat lunak otomatis dari gambar otoskopis standar yang diperoleh dari video otoskop komersial. Dari 562 gambar yang diperoleh dari anak-anak yang tinggal di daerah desa Afrika Selatan dan tersedia untuk dianalisis dengan perangkat lunak otomatis, 489 dianalisis dengan teknik perangkat lunak pemerasan gambar. Dari jumlah tersebut, 80% digunakan untuk melatih sistem perangkat lunak dan 20% lainnya digunakan untuk memvalidasi dan menguji sistem. Untuk tujuan membentukkan algoritma untuk keputusan diagnosis dari gambar otoskopi, dua ahli otologi berpengalaman memvalidasi dan mengkategorikan gambar otoskopi sebagai terhalang oleh serumen atau pendak asing di saluran luar, kemudian memberan timani normal, OMA, OME, OMK. Kumpulan gambar ini adalah referensi standar di mana gambar-gambar ini dapat dibandingkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini adalah gambar dari pembuatan video otoskopnya. Ini adalah alatnya. Untuk 20% gambar yang tidak digunakan untuk melatih peranti lunak akurasi 80,6% dicapai untuk diagnosis gambar yang diambil dengan video otoskop komersial yang lebih baik dibandingkan dengan akurasi diagnosis kerata-rata diagnosis otitis media menggunakan otoskop standar oleh dokter anak 380%. Dokter umum 64-75% dan ahli THT 73%, keakuratan keseluruhan 78,7% dihitung untuk gambar yang diambil di lokasi dengan biaya rendah yang dibuat khusus dengan menggunakan video otoskop. Pencitraan refleksi multiwarna ini menambahkan kemampuan pencitraan multiwarna ke otoskop yang standar memungkinkan karakterisasi superior dari isi telinga tengah dengan memanfaatkan perubahan dalam penyerapan jaringan dan hamburan cahaya dari membran timani yang dibuat oleh perubahan patologis. Keuntungan yang mungkin dari teknik ini termasuk peningkatan kontras gambar, visualisasi yang jelas dari elemen telinga tengah, penilaian yang lebih baik untuk paskularisasi membran timani peningkatan penyerapan di daerah biru dan hijau, nanti akan ada gambarnya. Kemudian yang merupakan ciri khas dalam mengevaluasi beberapa patologi telinga tengah dan meningkatkan peningkatan demarkasi struktur morfologis kritis termasuk maleus dan promotorium. Detail ini tidak dapat dinilai dalam otoskop standar. Untuk kondisi patologis, gambar definisi tinggi yang ditangkap memungkinkan perbaikan struktur mukosa telinga tengah sehingga menunjukkan ME dan adanya keratin. Nah, di gambar ini dari pasien dengan otitis media akut menggunakan iluminasi cahaya putih yang sandar, itu yang A. Kemudian yang gambar B, iluminasi cahaya biru. Yang C, iluminasi lampu hijau. Dan D, iluminasi hijau dan biru secara bersamaan. Iluminasi hijau atau biru atau biru hijau menunjukkan peningkatan kontras purulen material di belakang dari membran timpani. Teknik ini mengandalkan keadaan inflamasi pada mukosa telinga tengah yang secara langsung terkait dengan aktivitas metabolisme jaringan dengan demikian juga dengan kandungan darahnya. Karena darah adalah penyerap utama dalam jaringan mukosa, peningkatan metabolisme seperti yang terlihat pada kasus otis media ini akan menghasilkan keefisien absorpsi yang lebih tinggi dengan sinyal pantulan yang menurun secara bersamaan. Adanya cairan telinga tengah atau serosa atau purulen tidak mengganggu pengukuran tersebut. Penilaian antivokal telinga tengah, hasil penelitian menunjukkan penolakan sinyal dari MT yang efektif sambil tetap mendeteksi sinyal dari mukosa telinga tengah sehingga memungkinkan penilaian yang tepat dari keadaan inflamasi di dalam rongga telinga tengah. Masalah yang tersisa adalah pengaruh parameter lain di telinga tengah seperti warna dan translusensi MT yang mengakibatkan distorsi pada beberapa pengukuran. Kita lihat dari gambar enam. Sistem optik terdiri dari pemuayan berkas dan penyelesaian dari dua laser yang pengaturan antikon vokal termasuk pembagian berkas, lensa, dan detektor perangkat berpasangan bermuatan, CCD. Distribusikan secara CCD yang diharapkan ada di kanan bawah itu. Dilihat ya mekanisme alatnya. Kemudian next. Tomografi koherensi optik adalah teknik pencitraan non-invasif yang relatif baru yang menggunakan ferometri koherensi rendah. Pertama kali diperkenalkan untuk pencitraan retina. Penggunaan panjang gelombang memungkinkan penetrasi jaringan dalam dan koherensi sinar cahaya yang rendah memungkinkan pola intervensi secara memantulkan jaringan yang diinginkan dan memungkinkan visualisasi resolusi tinggi pada tingkat mikrometer. Pasien dengan OMK dan membutuhkan penempatan bedah dari TT dicitrakan dengan OCT genggam eksperimental. Jika ada ME yang pertama kali dicitrakan secara in vivo dan setelah miring otomi ME disedot. Ex vivo diamati dan dicitrakan. Pencitraan telinga berbasis OCT menunjukkan potensi yang kuat juga untuk pencitraan struktural telinga tengah selain karakteristik viskositasnya ME secara non-invasif dan in vivo. Laporan selanjutnya dari kelompok ini juga menggunakan teknologi secara visual mendemonstrasikan kandungan telinga tengah sebelum operasi dalam keadaan inflamasi yang berbeda. Seperti bakteri, planktonik, biofilm, dan cairan telinga tengah itu sendiri. Ini gambar 8. Ini gambar 8, gambar tomografi korensi optik atau OCT in vivo membran timpani manusia. Kemudian evusi telinga tengah atas dengan gambaran CCD dari permukaan membran timpani. Di bawah ini ada data OCT mode M selang waktu yang diperoleh di perpanjang garis titik-titik putih dari waktu ke waktu. Otoskopi pneumatik kuantitatif. Ini adalah kombinasotokopi pneumatik memungkinkan pengukuran defleksi menit TM dari rangsangan tekanan insuflasi. Melakukan penelitian seperti itu di berbagai lokasi membran timpani pada 15 sampel sehat OCT dan pasien dengan MEE secara bersamaan. Menunjukkan bahwa mereka mampu membedakan telinga normal dari telinga secara kuantitatif dengan MEE, nanti ada di gambar 9, ini belum terbukti lebih unggul daripada otoskopi standar. Teknik ini dapat membantu pada saat perbedaan seperti sulit dibuat dalam hubungan dengan skenario klinis dari gangguan pendengaran subjektif atau akusisi bahasa yang tertunda, serta dengan evaluasi odometri yang abnormal. Ini di gambar 9, kita melihat pada telinga kiri yang sehat berbagai fungsi lokasi membran timpani, yang B itu diagram sebar subjek yang sehatnya. Dalam kondisi sehat, lingkaran hijau dan falsafa kotak biru. Ini belum terbukti lebih unggul dari otoskopi standar. Teknik ini dapat membantu pada saat perbedaan seperti sulit dibuat dalam hubungan dengan skenario klinis dari gangguan pendengaran subjektif atau akusisi bahasa yang tertunda, serta dengan evaluasi odometri yang abnormal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Habibie. Kemudian saya akan melanjutkan untuk teknik selanjutnya adalah teknik krasmastoid ultrason. Ini menggunakan gelombang ultrason sebelumnya yang telah diaplikasikan pada diakonis NEE, lewat kanal telinga eksponar. Walaupun berguna, membutuhkan medium air di dalam kanal telinga sebagai medium kratara dan diangkat invasif untuk airnya tersebut. Nah, pendekatan inovatif disarankan untuk mencari mastoid dengan ultrason transducer untuk menemukan ciri-ciri mastoid. Kemudian mengidentifikasi NEE. Nah, dari gambarnya bisa kita lihat, mastoidnya ini ada transducer-nya, dari kelihatannya dari sini transducer-nya di atas. Kemudian disambungkan ke ultrason transducer receiver dan kita masukkan lagi ke PC. Nanti bisa diolah di PC-nya tersebut. Nah, penulis menunjukkan bahwa adanya peningkatan parameter nabir kami yaitu suatu parameter fisik untuk mengukur densitas area mastoid ketika NEE ada. Nah, analisis karakteristik dari fungsi al-triciper menunjukkan tingkat aturasi teknik ini sebesar 81%. Kemudian teknik selanjutnya ada whiteband measurement yaitu tes whiteband emittance yang dikembarkan untuk menilai fungsi kanal telinga eksternal dan telinga tengah menggunakan frekuensi whiteband. Nah, whiteband emittance yang termasuk admittance absorpsi dan akustik diukur di kanal telinga eksternal dan dapat menganalisa fungsi penghantaran akustik dari kanal telinga dan telinga tengah. Nah, nilai absorpsi whiteband akustik itu dari 0 sampai 100 di mana 0 menunjukkan semua energi dipatulkan kembali ke mikrofon dan 100 menunjukkan semua energi diserap oleh setelah telinga tengah. Nah, keunggulan dari absorpsi whiteband akustik ini meliputi singkatnya waktu, respon frekuensinya secara terus menerus dan luas di antara 0,25 dan 8 kHz. Pilihan untuk mengukur respon tekanan atau ambien dan kemampuan untuk mengukur perubahan reflektans independen pada kanan-kanal telinga. Nah, penulis menggunakan komponen akustik telinga untuk mengonfirmasi bakterial biofilms dan menunjukkan bahwa dibandingkan dengan komponen akustik dari telinga tengah yang normal, setiap telinga dengan bakterial biofilm mendapatkan peningkatan power reflektans pada 1 minus sampai 3 minus kHz yang merespon terhadap abnormal height resistance yang akan nanti ada di gambar nomor 11. Nah, sehingga alat ini bisa menjadi pilihan untuk menilai fliskositi dan isi dari MEE pada kasus kronik ketika alat lain tidak bisa seperti pada saat kasus membrana timfani pada pekuasi atau tidak meyakinan seperti timfanometri CMF segment pada saat adanya tanda SOM. Nah, ini gambarnya bisa kita lihat dari A itu adalah gambaran dari otoskop, otoskopnya. Di B itu terlihat gambarnya OCT image bisa ada kelihatan biofilmnya dan membrana timfani-nya dan kita bisa lihat ada ukuran dari C dan D itu adalah power reflektans dan absorbency level. Kemudian selanjutnya ada teknik timfanik membran yaitu menggunakan Low Coherence Interferometry atau LCI. Bisa juga menggunakan sumber cahaya koherence yang lemah untuk mengukur secara akurat multiple layer membran pada level mikrometer seperti pada membrana timfani. Nah, penggabungan sistem antara LCI dengan otoskop digunakan untuk merekonstruksi through membrana timfani image yang menghasilkan thickness distribution map. Nah, pada studi oleh Panda et al ada 6 abnormal membrana timfani manusia dinilai in vivo untuk melihat distribusi ketebalan setiap region membrana timfani yang berbeda. Nanti ada gambar nomor 12. Nah, ini bisa kita lihat adanya gambaran membrana timfani yang dilihat mosaik dan B itu bisa kita lihat susunan distribusi dari ketebalan membrana timfani tersebut. yang merah itu yang paling tebal, yang itu ini sesuai dengan kenalannya. Dengan value thicknessnya itu mikrometer. Yang C itu merupakan dari cross-boarding video, otoskop image dari mebal timfani, dan yang D itu adalah thickness distribution map yang ketumbuh dari mosaik image. Kemudian teknik selanjutnya adalah shortwave infrared atau disingkat dengan SWIR. Jadi, ini menggunakan wavelength yang lebih panjang dibandingkan near infrared dan cahaya. Wavelength tersebut menunjukkan sedikit properties yang tersebar meningkatkan sensitivitas pada komo force, yaitu seperti air atau lipid atau kolagen. Nah, imaging dengan teknologi ini dapat menguatkan krasparansi membrana timfani dan kontras ketika ada cahayaan dibandingkan gambaran cahaya yang hanya memperlihatkan perubahan miniskul pada kontras. Nah, pada studi oleh Carr et al, 18 membrana timfani dari 10 orang dewasa dan 1 model 3 dimensi telinga tengah dipergunakan untuk tes metode ini dengan tujuan membedakan telinga normal telinga dengan gambaran membrana normal tanpa MEE dengan MEE. Nah, dari 3. Ini gambaran ini bisa kita lihat dari gambarannya. Ini adalah gambaran dari shortwave infrared SWIR dengan kita lihat dari CT adalah korda timfani, kemudian dari M itu adalah maleus, kemudian dari I itu adalah infus, kemudian dari ST, ST ini bisa lihat di SYIR, itu adalah stabbedial tendon, dan kemudian di P yang besar ini ada kira-kira kedua, ini adalah cochlear promontori, dan RW, RW, itu adalah round window. Nah, penulis menunjukkan bahwa perbedaan anatomi antara visible light otoscopy dengan SYIR imaging pada telinga sehat. SWIR light otoscopy meningkatkan evaluasi dari patologi telinga tengah pada regimen di mana endogeno menggunakan kontras dari cairan telinga tengah dan anatomi bisa dimiliki lebih objektif berdasarkan properties penting dari low wavelength yang tersebut. Kemudian, lainnya setelahnya adalah wideband acoustic. Wideband acoustic transfer function atau WATFS mengukur fungsi telinga tengah dengan broad frequency spectrum, yaitu 0,25 sampai 8 kHz, tidak seperti tipanometri yang menggunakan satu frekuensi. WATFS diukur di kanal telinga eksternal dan spektral analisis dan akustik transfer funksional dari kanal telinga eksternal dan cleft telinga tengah. Pengukuran ini telah berhasil direkam pada bayi dan anak dan juga untuk asian indikasi non-OM, protis media. Tetapi akurasi dan interpretasi dari pembacaan ini tidak selalu konsisten dengan metode lain, seperti hasil dari timpanometri atau akustik reflektometri. Akustik absorbance diukur sebagai energy reflectance, yaitu rasio refleksi dengan insidensi energi. Kemudian evidence phase dan magnitude, inverse of impedance. Mereka memperlihatkan bahwa absorbensinya menurun pada telinga dengan MEE dibandingkan telinga dari group control. Indeks digabung dengan tiga parameter merupakan metode yang paling akurat untuk memprediksi adanya MEE. Absorbansinya beragam secara sistematis dengan mobilitas mebernya timpanri, berdasarkan dari peneur matik fotoskop yang ada di gambar 14. Nah, ini bisa kita lihat adanya pengukuran absorbensi oleh wideband akustik transfer function yang ada solid garis-garis lurus dan garis tiri-tiri. ini merupakan median absorbance dari normal dan evusil telinga tengah secara berurutan. Jadi, yang garis lurus itu adalah dari absorbensi telinga normal dan yang titik-titik itu adalah dari pasien dengan evusil telinga tengah. Nah, kemudian yang dari ada warna-warna abu-abu itu merupakan interquatial range overlap. Nah, untuk aplikasi dari untuk praktis atau real ini, hampir semua teknologi yang disebut pada studi itu rancu dan tidak bisa dimulakan di tempat dimana saja, karena banyak alasan. Satu, dan yang paling penting karena teknologi tersebut secara statistik tidak lebih hebat daripada otoskopi, otoskopi standar maupun somatik saat diagnosis otitis media. Untuk mencapai penggunaan klinik sehari-hari, lebih dari penemuan awal teknik diagnosis otitis media, penemuan invivo imaging atau imaging device kedepannya itu harus lebih mudah dikerenakan dan diajarkan. Mereka harus memiliki fitur low-cost, probes, dan transducer. Memiliki desain yang simple dengan modalitas imaging akusian yang tepat dan terbukti lebih baik daripada otoskopi standar. Pada sudut pandang kami, teknik yang sangat menjanjikan adalah digital otoskopi, optical coherence topography, dan SWIR. Kecapaian dari takit yang ada dinilai menjanjikan jika ada hubungan dan kolaborasi secara dekat antara teknisi dan klinikansi. Maka dari itu, ada tidaknya alat ini pada praktis sehari-hari bergantung pada kesuksesan mereka pada clinical trials dan future market costs. Untuk critical operation-nya, diberikan popoplasinya mereka ini hasil pencarian awalnya mendapatkan dari 549 publikasi yang kemudian dikurangi menjadi 47 publikasi yang mengalurkan dan dikompres lagi jadi 12 teknik baru yang untuk diaklisis otis media. Setelah dihapus, menghapus diplikasi, aktif yang tidak ada dan setelah pada mutil sewan. Untuk integrasi, penelitian ini tidak dilakukan integrasi sama sekali. untuk pembandingannya, karena penelitian ini adalah penelitian desain narratif, sehingga tidak dilakukan pembandingan. Untuk outcome-nya dari penelitian ini adalah teknik yang disebutkan, teknologi yang menjadikan adalah digital otoscopy, optical coherence topography, dan SWIR. walaupun teknik ini masih dalam penelitian dan menunggu penggunaan teknik secara luas. Untuk validasi, penelitian ini bertujuan untuk meninjau teknik baru untuk diagnosis otis media. Nah, sumber data ini didapatkan dari pencarian literatur dalam bahasa Inggris berikut yaitu seperti Medline, Ovid Medline, Google Scholar, dan Clinical Evidence yaitu BMG Publishing antara 1 Januari 2005 sampai 30 April 2018. Penelitian ini adalah penelitian ini penting karena dapat mengetahui ketubadasan otoskopi dan mengetahui perkembangan teknologi apa saja yang telah dibuat untuk mendirikasi otis media. Kalau ini akutnya terkembangan. Untuk aplikatornya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya mengenai penciptakan teknologi baru dengan tujuan untuk menotopi ketubadasan otoskopi untuk mendirikasi otitis media yang lebih baik. Nah, untuk kesimpulannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan teknologinya untuk mengetahui otitis media serta mengatasi keterbatasan otoskopi standar untuk pengembangan teknologi ke depan. Mungkin terima kasih. Terima kasih sekian dari kami untuk external reading. Mungkin dari dokter ada tambahan? Ya, baik. Terima kasih. Kalau mungkin ini kebetulan ada kelompok kuasa yang lain yang bergabung ya. karena ada lebih dari satu kelompok, saya gabung sekalian. Kalau kita bisa kalau yang teman-teman yang tidak satu kelompok jurnal berarti kan baru melihat hari ini ya. Oke. Yang baru melihat hari ini tadi mungkin juga agak terlambat. Ini tadi adalah sebuah jurnal dengan ini adalah sesi jurnal reading. Setelah ini nanti saya lanjutkan dengan jurnal dengan sesi responsi kasus ya. tapi sebelumnya saya tanya dulu kepada yang lain jadi yang bukan presentasi ya. Ini tadi ada jurnal nih bahas tentang emerging technology for the diagnosis of otetis media. Tadi menggunakan berbagai macam teknologi ya. Boleh di kembali ke slide pertama atau tampilan jurnalnya ini dikutip dari jurnal apa terbitan mana ada enggak referensinya di pdf aslinya. Untuk teman-teman koas yang lain silahkan dinyalakan semua videonya ya. Kita sambil menyimak bersama. Dari Medscape atau dari jurnal apa atau jurnal apa bisa ditampilkan mungkin. Oke bagus. Jadi ini jurnalnya THT di Amerika. American Academy itu seperti perhatinya gitu ya. Kemudian ini tahun 2018 kemudian ada kutipan itu nama-namanya MD 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 gelarnya itu berarti apa? MD itu singkatan apa? Tahu enggak? Medical doctor Yes artinya mereka dokter pertanyaannya dokter nulis jurnal kayak gini di jurnal internasional saya enggak tahu ini skopusnya berapa dan lain-lainnya cuman pertanyaan saya bagi teman-teman yang lainnya oke ditutup dulu share screennya enggak apa-apa biar wajahnya teman-teman bisa kelihatan yang belum dinyalakan videonya silahkan dinyalakan videonya coba teman-teman yang lain yang tidak presentasi ya tolong tulis di chat satu kata aja kesan kalian tentang jurnal ini setelah melihat atau setelah mendengar presentasi jurnal ini silahkan apa oke yuk silahkan pada tulis di chatnya berbau IT oke ada lagi yang lain tulis apa atau mungkin sambil menunggu yang teman-teman yang nulis di chat saya mau tanya juga sama yang presentasi ini tiga orang yang tadi presentasi menurut kalian setelah membaca memelajari mempresentasikan kesan kalian bagaimana silahkan jawab dokter kalau dari saya kesan secara umumnya apa ya ya teknologi itu memang juga harus dibuat dan diaplikasikan juga di dunia medis dari semua itu dari semua ada 12 tadi kan apa teknik-teknik baru yang diperkenalkan itu semua sebetulnya ingin mempermudah seluruh tenaga medis dalam diagnosis walaupun tadi masih akurasi dari diagnosisnya mungkin tidak 100% seperti yang otoskopi standar tapi ininya mempermudah tenaga-tenaganya juga tidak terlatih dalam diagnosis itu khususnya kalau dalam kasus ini otitis media dokter ya oke terima kasih yang lain silahkan Tegar atau Habibi silahkan ya baik dokter mohon izin menjawab jadi setelah saya mempelajari dari jurnal ini yang didapatkan adalah bahwa kemajuan teknologi itu sangat penting bagi ilmu kedokteran khususnya untuk membantu tadi saya setuju dengan Kak Aksen membantu untuk melaksanakan diagnosis seperti itu dokter sehingga ternyata dari diri saya sendiri masih banyak kekurangan ilmu yang harus saya pelajari lebih banyak seperti itu dokter untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan di masa depan begitu terima kasih dokter dengan teknologi kita bisa terbantu oke Tegar Tegar silahkan ya baik dokter mungkin dari kesan saya ini head journal ini ternyata dari dulu ternyata kalau dari journal IT dari dulu wah dari sejak tahun 2005 sampai sekarang itu masih ada perkembangannya gitu juga nah itu setiap perkembangan setiap teknologi-teknologi yang diciptakan itu selalu pasti lebih hebat daripada yang dulu-dulunya walaupun pasti ada kekurangannya seperti fungsi-fungsinya masih belum melalui tes klinikal dan mungkin karena kos-kos dan harga-harganya juga yang cukup cukup banyak jadi mungkin saya juga enggak waduh kalau buat teknologi kalau kita gini ternyata butuh banyak pikirannya seperti bahan-bahannya harganya seperti bagaimana kemudian untuk juga butuh kerjasama juga dengan pembuat-pembuat mesin itu juga untuk kerjasama untuk membuat alat seperti itu mungkin dari saya segitu saja oke terima kasih jadi perasaan pada saat awal menerima tugas dari saya pasti mix ya tentang teknologi THT apa itu pasti mencari juga bingung kemarin kan kemudian ketika dicari kemudian saya suruh yang ini aja aduh apaan ini gitu ya sekilas tampaknya ini pekerjaan ini kan dokternya melakukan analisis dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi artinya ini seperti meta-analisis gitu ya betul ya jadi suatu analisa dari jurnal-jurnal yang lain yang kebetulan membahas topik yang sama nah bagusnya itu kita cari lagi lebih dalam yang menulis jurnal-jurnal yang lain itu siapa yang ada di referensi-referensi itu apakah mereka mengambil dari jurnal-jurnal kedokteran atau bukan gitu kalau dari bahasan tadi ada kemungkinan bukan dari jurnal-jurnal kedokteran tuh jadi dia ngambil dari jurnal-jurnal teknik jurnal apa komputer dan lain-lain itu digumpulkan jadi satu terus dibahas dari sisi aspek kedokterannya kalau dari sisi aspek kedokterannya kan kita bahasnya gampang tadi sudah disingkat baik sekali bahwa sekarang ada berbagai teknologi dikembangkan untuk mencoba membantu dokter melakukan proses diagnosis dari kasus otitis media betul nggak intinya jurnalnya itu tadi ya betul betul ya oke pertanyaannya harusnya yang bisa mendiagnosis otitis media atau tidak dengan otoskopi itu siapa ayo siapa harusnya dok harusnya dok betul terus kalau yang mengembangkan ini tadi dari jurnal-jurnal yang bukan dari kedokteran katakanlah begitu berarti ada yang mau mengambil lahan pekerjaan dokter dong nih gitu atau gimana menurut pendapat kalian jadi saya saya tegaskan bahwa saya dalam proses pembelajaran gitu ya atau mengajar itu tugas saya memang yang paling utama adalah dalam tanda petik mengacak-acak pikiran kalian gitu ya baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu ya ataupun dengan masalah-masalah yang lainnya dan dalam hal ini kalian sedang saya acak-acak pikirannya sedang saya tambahin pusing ya udah lagi PJJ mengikirin ini segala macam tambah lagi di satu tema besar yaitu penerapan teknologi di bidang kedokteran kesehatan atau kedokteran pada khususnya atau dalam hal ini khususnya adalah dalam tanda petik artificial intelligence tema besarnya pertanyaannya seandainya kalian sekarang diminta untuk melakukan otoskopi lalu pasiennya itu ada otitis media apakah kalian sudah bisa sanggup membedakan mendiagnosis ini OMA OME atau MSK yang merasa sudah yakin di atas 60% di atas 60% kalau saya saya pegang otoskop saya lihat ke telinga pasien saya 60% yakin lah kalau ini OMA silahkan angkat tangan boleh di kamera aja biar gampang ada kalau kalau enggak di kamera boleh di boleh di apa namanya opsi yang opsi apa ya yang bisa resen itu di apa itu kalian partisipan ya atau angkat tangan biasa juga boleh lah siapa yang yakin 60% bahwa ini OMA ini OME saya udah bisa dok ini OMSK ini perforasi pasti OMSK siapa yang yakin 60% boleh angkat tangan 50% deh 50% saya kasih diskon 10% 50% yakin oke bagus ada satu Elma Alvin oke ya kalau kayak gini sih kayaknya kayaknya sih OMA gitu ya oke pertanyaannya berarti kalian kan belum bisa menegakkan itu OMA atau tidak 100% kan 90% 80% pun enggak let's say 70% 60-70% lihat dari gambar-gambar kalian bisa lah gitu ya itu padahal kalian yang sudah dididik selama 6 tahun jadi dokter ya meskipun sekarang terkendala covid kita enggak bisa otoskopi langsung ke pasien tapi terpersen enggak kalau dokter yang sekolah 6 tahun aja mau diagnosis otitis media aja enggak bisa 80% nih confident intervalnya keyakinannya itu enggak bisa 80% gitu ya bagaimana dengan yang bukan dokter berapa persen mereka pasti lebih rendah bagaimana dengan orang tua pasien gimana lebih rendah lagi yang ada bingung anaknya demam telinganya sakit anaknya rewel jadi ini masalah atau bukan sebetulnya diagnosis otitis media itu masalah atau bukan masalah masalah karena tidak semua memiliki keterampilannya keilmuannya alatnya ibarat kata kalau ibu-ibu dikasih otoskop bu nih bu lihat sendiri otitis medianya apa apakah dia bisa kasih otoskop yang mahal deh yang 1 juta yang 2 juta jangankan ibu-ibu kamu aja belum tentu kan jangan kata diagnosisnya mungkin menyalakan lampunya aja bingung ini mana yang dipencet tombolnya bagaimana kita posisi memegangnya daun telinganya bagaimana kita posisi mengintipnya memegang dari handpiece-nya itulah yang masuk dalam ranah keterampilan padahal diagnosis otitis media bagi dokter level kompetensinya level berapa 4 asumsinya adalah begitu kalian lulus itu negara dalam hal ini mengharapkan kalian itu kalau dokter bisa diagnosis otitis media seandainya gak bisa gimana berarti seandainya gak bisa berarti ada misdiagnosis ada kurang tepat diagnosisnya kalau ada misdiagnosis atau underdiagnose istilah kita bilang tidak terdeteksi berarti ada undertreatment kalau ada undertreatment ada komplikasi muncul ada potensi muncul komplikasi jadi udah panjang nih urusannya cuman gara-gara gak bisa pd otoskopi saja bisa berakibat pada banyak hal pada banyak hal pada panjang ceritanya nah itu kan sebetulnya concern kita concern kita sebagai dokter dalam hal ini saya sebagai dosen saya ingin kalian lulus THT yakin 75% saya bisa mendiagnosis otitis media baik itu OME OMA OMSKA seandainya bisa begitu kan bagus dan sekarang lagi pandemi gimana kalau kita gak bisa full ke pasien dan lain-lain apa yang kita bisa lakukan untuk membantu proses istilahnya proses pembelajaran kita supaya kita bisa pd deh untuk bisa istilahnya mendiagnosisnya ayo gimana mau tidak mau adalah dengan belajar dengan membaca betul gak itu satu-satunya yang kita bisa lakukan dan itu pula yang saya minta untuk kalian lakukan yaitu apa belajar baca buku saya kasih e-booknya betul setuju pertanyaannya berapa yang sudah dibaca bukunya kemarin berapa yang sudah dikerjakan dan dilihat kalau belum banyak berarti effortnya masih kurang kalau effortnya masih kurang berarti pencapaiannya bisa jadi kurang oke lah sekarang kita sudah sadar kalau kurang mau meningkatkan yang tadi gak yakin gak yakin itu mau jadi meningkat gak minimal keterampilan otoskopinya deh mau gak mau gak nih mau dokter oke sekarang kita akan praktikum otoskopi gimana caranya ayo siapa yang di rumah ada otoskopnya ada tidak punya lah terus gimana ayo otoskopnya saya tidak punya gitu ya artinya harusnya punya kan ya sudahlah kalau gak punya sekarang keluarkan hp kalian masing-masing baik yang di iphone ataupun ios ya ios ataupun android maaf lalu coba kalian cari di google di playstore itu aplikasi namanya otoskop sim otoskop sim yang di atas itu ya nama aplikasinya namanya otoskop sim oh ini gak kelihatan namanya namanya ini otoskop sim nomor paling atas nomor 2 dari kiri coba ini saya sih pakai iphone kalau di iphone ada ini free otoskop sim ada yang sudah ketemu sudah dok silahkan download yang di android ada gak android belum ketemu dokter berarti eksklusif di iphone ini ya mohon maaf yang pakai android oke nanti tampilannya seperti ini silahkan download dulu yang sudah berhasil terdownload kan siapa yang di iphone jadi beberapa aplikasi kedokteran itu memang eksklusif lebih banyak tersedia di iphone ya bukan berarti saya promosi iphone saya juga bukan agen dealer iphone gitu ya tapi tidak bukan berarti kalian harus beli yang seri paling baru ya bukan berarti kalian harus beli yang baru pula ya beli yang second juga pun bisa gak masalah ada yang sudah berhasil download siapa 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 yang berhasil download siapa siapa namanya siapa Elma dokter Elma oke Elma coba kamu masuk ke zoom ini juga pakai hp kamu link zoom yang tadi kamu dapat itu kamu masuk juga lewat hp ya lalu kamu share screen saya ajarin caranya ya kalau mau gampang itu kalau iphone itu beli jangan yang seri paling baru rugi harganya mahal banget beli itu seri satu atau dua seri sebelumnya itu lebih lebih murah terjangkau atau bahkan beli yang second pun gak masalah kamu share screen Elma Mati share screen dari hp lalu tampilannya screen kemudian di start share kemudian nanti saya arahkan caranya ya bagus tadi udah tadi udah betul jangan dipencet lagi pencetnya sekali aja lalu tunggu sampai angkanya countdownnya berhenti ya oke terus sekarang pencet tombol home nya oke sekarang pencet tadi aplikasinya otoscope sim itu paling kanan bawah itu oke lalu ini free tapi cuman dapet yang paling atas five common condition kalau member dari simulation sense bisa register gitu nanti dapet banyak gitu tapi ya gak apa-apa lah kita pake yang gratis-gratis aja dulu gak apa-apa ya klik sign in Elma oke terus cancel 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 coba five common condition aja langsung di klik five common condition ya oke lalu start simulation ya tampilannya berubah jadi seperti kamu sedang pegang otoscope betul coba kamu pegang seperti memegang otoscope jadi jempolnya ditaruh disitu posisinya tangannya di layar itu loh hold thumb here itu jempolmu taruh disitu nah baru lampunya nyala kelihatan di layar otoscope di monitor otoscope kelihatan apa Elma ini masih kelihatan membran timpanin tapi bagaimana kelihatannya membran timpanin belum oh ini ada gromet ada gromet betul tapi apakah kamu bisa melihat 100% dari tampilan belum seperti itulah kenyataannya nanti jangan dilepas jempolnya begitu dilepas jempolnya kamu akan diminta menjawab soal tempel aja dulu jadi seolah-olah kamu sedang memegang otoscope dan mendekat ke telinga pasien lalu kamu harus menggerakkan otoscope itu mengelilingi seluruh regio dari membran timpanin dan menggerakkannya juga bukan seperti memfoto begini Elma bukan memfoto gitu tapi menggerakkannya seperti pegang otoscope begini lalu kamu gerakkan begini ke sini ke atas ke bawah ke kanan ke kiri coba ya betul coba kamu jungkit ke atas nah itu kelihatan grometnya semua bisa ikut lihat grometnya ya kamu lihat lagi ke atas lagi lihat ke bagian puncaknya kanan kirinya aspek anterior superior anterior posterior inferior anterior inferior posteriornya kamu nilai semuanya oke kamu sudah melihat semua kwadran 1,2,3,4 ini sudah kamu lihat semua belum Elma jangan di mute kamu ngomong ya oke sekarang lepas jempolnya lama kamu jawab ini diagnosisnya apa ya pilih satu menurut kamu apa gromet betul ya well done next sekarang pasien kedua nih Elma ya pencet lagi jempolnya disitu wah sekarang kamu lihat ke arah kwadran-kwadran yang tadi harus dilihat teman-temannya ikut melihat sekarang yang saya minta menjawab adalah Habibi nah Habibi coba jawab berarti kamu harus koordinasi sama Elma nih ya atau kamu lihat dari sini aja dulu kamu koordinasi sama Elma lihat tuh suruh geser kemana geser ke atas ke bawah atau kemana mau lihat aspek anterior inferior posterior inferior atau apa silahkan boleh naikin ke atas HP-nya atau tampilannya atau Elma yang di HP kamu di speaker-nya dimatikan volume speaker-nya dimatikan ya gak apa-apa di minus-minus-minus suaranya nah disitu oke di cancel dulu terus tempel lagi oke masih gambar yang tadi oke gambar apa Habibi naik ke atas ya oke itu udah ke atas tadi betul atau kamu pakai angka jam deh kamu mau lihat arah angka berapa jam 12 jam 1 jam 3 jam 6 jam 9 jam 9 oke dia mau lihat arah jam 9 Elma coba jam 9 dari CAI tersebut berarti ke atas dikit lalu jungkitin sedikit ke kiri ke kiri kiri ya betul naik lagi dikit naik lagi dikit terus naik lagi kurang naik Elma naikinnya itu di jungkit Elma bukan HP-nya ke atas Elma nah itu betul nah itu kelihatan jam 9 nya tuh oke terus oke udah cukup oke dilepas jempolnya oke jawab Habibi perforasi perforasi yang mana kempenik membran perforasi kayaknya kempenik membran perforasi oke pencet yang nomor 3 dari atas Elma sorry salah kenapa Habibi eksternal gak begitu jelas tadi iya betul kenapa gak jelas karena kamu gak mendapat tampilan gambar utuh 100% dari lapangan pandang betul gak betul sehingga kamu hanya melihat corongnya saja kan karena corong otoskop itu memang ujungnya kecil jadi kita gak bisa lihat the whole picture gitu ya artinya ketika kamu melihat gambar ini di buku wah ini mah jelas suatu itu eksternal ya tapi kalau pakai corong otoskop tidak semudah itu Habibi betul ya betul oke kita lanjut gambar berikutnya next yang jawab tegar coba ke arah 12 ke arah 12 ke atas arah jam 12 berarti dijungkit ke atas oke jungkit ke atas lagi itu masih di arah jam 6 itu naik lagi naik 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 terus oke itu jam 12 oke terus mau lihat kemana lagi arah jam 9 oke berarti ke kiri kan itu jam 3 kebalik kebalik terus kiri kurang ke kiri lagi sedikit ya oke terus gitu oke itu udah kelebihan itu udah sampai anulusnya oke terus mau lihat kemana lagi tegar arah jam 3 jam 3 oke silahkan cukup ya silahkan diagnosisnya ini kodotiris media paling atas nomor 1 paling atas coba pencet betul nggak kita cek ya silahkan dijawab yang paling atas pencet masih ngeheng belum jalan ya betul oke bagus tegar betul jawabannya sekarang aksen gambar berikutnya jawab aksen ya ke atas atas mana yang jelas bilangnya arah ke jam berapa jadi jam 3 dulu 3 atau 12 terus 9 jam 3 coba jam 9 jam 3 iya udah oke jawabannya apa dilepas jempolnya kelmar pilihannya apa otitis media with evolution oke coba kita cek jawabannya otitis media dengan evusi nomor berapa dari atas nomor 2 oh si Elma salah pencet tadi ya tapi jawabannya aksen betul ya otitis media with evolution oke bagus oke ya next satu lagi wahyu silakan wahyu jawab wahyu sambil diarahkan boleh temannya arah jam 12 kembali ke arah jam 6 coba ke arah jam 9 iya sudah iya apa perforasi perforasi memberanti mani dokter nomor berapa dari atas jawabannya nomor berapa itu nomor 3 dari atas selamat selamat betul gak jawabannya bagus betul oke sekarang pertanyaan saya Elma apa perasaan kamu setelah mengerjakan ini tadi semua next 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 di next aja next ya oke sudah selesai ya coba kamu klik saya lagi five common condition five common condition terus jangan di start simulation kamu scroll ke bawah saja jadi inilah tadi kondisi-kondisi yang kita lihat pakai otoscope ya artinya ini yang tadi diujikan gitu soalnya ya kemudian kita latihan pakai otoscope Elma gimana perasaan kamu habis kita periksa otoscope secara virtual ini bareng-bareng nih agak susah sih dokter lebih enakan yang langsung lebih enakan yang langsung oke wah udah jago soalnya ya pakai yang langsung ya oke tapi memang simulasi itu tidak bisa menggantikan yang langsung ya jadi jangan pernah menganggap bahwa PJJ pembelajaran dengan zoom teknologi canggih aplikasi di android iphone atau apapun itu bisa menggantikan yang langsung tidak mungkin jadi kita di kedokteran dimanapun itu terutama di kedokteran yang banyak skill banyak interaksi dengan pasien itu wajib harus interaksi langsung dengan pasien gitu ya akan tetapi kan sekarang belum bisa se-intense dulu jadi artinya ya kita manfaatkan yang ada jadi jangan pernah meng-compare antara yang PJJ dengan yang offline bahwa pasti enak offline kebentuk juga nanti tugasnya banyak kerjaan banyak jaga ada yang bilang enak PJJ bisa sambil rebahan itu beda-beda tapi artinya begini apa yang kamu rasakan ketika tadi melakukan simulasi ini dengan HP mungkin teman yang lain mungkin yang belum menjawab sesa yang lain kameranya dinyalakan ya kunci dokter ya sesa gimana menurut kamu tadi lumayan membantu dokter cuma mungkin memang latihan megang otoskop dengan HP dengan otoskop langsung mungkin memang tidak bisa menggantikan dokter yang bisa terbantu apanya mungkin tampilan gambarnya yang kecil seperti di otoskop dokter dibandingkan di buku langsung tampilan besar seluruhnya ya oke itu bagus setuju saya dan yang bisa terbantu adalah atau yang keunggulannya adalah kita tadi otoskopi 5 pasien bareng-bareng ber20 nih ya gak gimana kalau kita satu pasien otoskopi ber20 kira-kira bakal gimana Habibi ya deh kamu otoskopi ya Habibi aksen ayo gantian tegar ayo gantian lagi gitu kira-kira gimana pasiennya marah dok pasiennya marah ini ngapain ini udah dilihat dilihat lagi padahal kalau kalian gak lihat kalian gak dapat experience-nya gak dapat pengalamannya artinya apa yang kita bisa bantu secara teknologi digital dan itu adalah mindset-nya pengetahuannya cara pikirnya tapi skill keterampilannya harus offline makanya kita lakukan kombinasi PJG-nya online dan nanti hybrid offline satu minggu gitu ya tapi saya kurang dok cuman dua hari cuman tiga hari saya maunya sebulan full offline ya nanti bertahap ya ketika semua APD sudah tersedia dengan baik kemudian alat diagnostik rapid swap juga tersedia dengan cukup bagi kita di luar untuk pasien ya karena kuotanya kan terbatas satu hari cuman bisa periksa berapa ratus gitu ya lah kalau koas 20 THT bagian lain ada 10 200 terus koasnya minta swap semua habis tuh reagennya yang buat pasien gimana kan gak bisa artinya memang betul kita belum menemukan solusi yang citu untuk ini semua gitu jadi mohon maaf harap bersabar tapi bukan berarti di rumah gak ngapa-ngapain terus rebahan tapi harus belajar tidak mungkin tidak kalian sekarang sudah lebih gape berzoom-zoom ya zoom udah berarti aspek teknologi sudah lebih pintar tapi teknologi apa zoom ini sebetulnya zoom ini adalah teknologi virtual meeting yang kita gunakan untuk menggantikan ruang kelas tatap muka tapi tidak bisa 100% ada gak teknologi lain yang penting di kedokteran banyak sekali salah satunya yang tadi disebut adalah cara diagnostik memenitimani dengan berbagai teknologi yang baru pertanyaannya kalau kalian sekarang sudah lihat 5 otoskopi tadi naik gak rasa kepercayaan dirinya bahwa kalian sudah bisa otoskopi minimal OMA OME OTT dan perforasi atau OMSK sekarang naik dari yang tadi di bawah 60% misalnya sekarang jadi katakanlah sudah 60% siapa angkat tangan coba ada ya oke beberapa yang tadi tidak mengangkat tangan jadi mengangkat artinya apa dengan pembelajaran kita bisa meningkatkan meskipun secara virtual atau digital tapi tidak bisa 100% gak bisa tapi minimal waktu kamu nyolokin otoskop ke telinga pasien besok udah tahu saya harus evaluasi dari jam 12 berarti saya harus congkel sedikit ke atas set pegangnya kalau misalnya kita ungkit sedikit lalu saya harus geser lihat ke arah jam 3 set lalu saya harus geser lihat jam 6 set lalu saya harus geser lihat jam 9 set lalu lihat aspek tengahnya sentralnya ada apa lalu saya baru bisa mengambil kesimpulan oh ini kemungkinan dari tampilan otoskopinya dan dari riwayat anamnesisnya cocok untuk ini karena kalau kamu ragu-ragu dari tampilan otoskopinya masih bisa punya data dari anamnesis itulah keuntungan kita sebagai dokter nah kalau tadi sudah ada alat-alat canggih yang dikembangkan berarti siapa yang memakai alat itu dokter atau bukan dokter aksen tadi dari jurnal-jurnal itu disebutkan apa siapa yang menggunakan itu tadi sih sempat baca juga alat-alat tersebut dites untuk dokter terus dibandingkan jawaban dokter dengan metode yang baru dengan metode yang gold standard ya itu namanya melakukan standarisasinya didapatkan akurasi sekian persen gitu kan aksen maksud saya adalah seandainya dia katakan dia sudah dibandingkan dengan dokter dan akurasinya 80% oke berarti bagus nih terus alat ini mau dipakai buat siapa yang makanya dokter ya nantinya setelah jadi 100% ya bisa dokter bisa dokter bisa dokter atau teknis yang lain bisa non-dokter kan oke berarti mungkin bisa perawat mungkin bisa bidan mungkin bisa ibu rumah tangga ada kemungkinan seperti itu Aksen mungkin dokter nah bagaimana kalau ada seperti itu lalu alatnya bisa bilang ini omeh otomatis kayak tadi pakai hp gitu ya pas pertanyaannya adalah Aksen apakah pasien masih perlu datang ke dokter mungkin masih perlu dokter kan pakai hp aja bisa di rumah ngapain ke dokter dokternya aja cuma 60% alat ini 80% berarti lebih pintar dari dokter gimana karena tidak bisa karena kita menterapi pasien dokter bukan menterapi hasil dari pemeriksaan penunjang oke itu satu alasan kamu biar ngeles biar mengakhirkan pasien aja kan ya cuman artinya begini pasien bisa gak berpendapat seperti pendapat saya tadi bisa banget dok bisa kalau gitu langkah berikutnya apa yang dia lakukan setelah dia tahu diagnosisnya cari obat sendiri betul sekali obatnya dimana dapatnya dari siapa langsung ke apotek langsung ke apotek atau kita gak usah sebut nama brand mungkin dengan vendor dokter online misalnya bisa bisa dok terus yang datang ke praktek kamu siapa Aksen yang datang pasien yang lain gimana kalau ada alat seperti ini untuk diagnosis mata juga gimana kalau ada alat seperti ini untuk diagnosis tensi diagnosis gula diagnosis semua penyakit 140 penyakit ada semua sistem seperti ini tegar Aksen udah kehilangan kata-kata nih tegar tolong dibantu tegar dia udah gak bisa jawab lagi nih 140 penyakit ada semua nih teknologi canggih untuk bisa diagnosis sendiri di rumah oleh mak-mak di rumah pakai hp aja tinggal download Habibi gimana Habibi dokternya harus ikut berkembang dokternya harus ikut berkembang ya itu itulah itulah keniscayaan bagi yang kelompok yang lain ini waduh ini bahas jurnalnya lama banget nih saya berlaporan kasusnya kapan nanti habis mati patuh isa santai aja tenang ya gak usah galau santai aja yang penting kita ada proses pembelajaran yang terjadi hari ini relax aja jangan galau mikirin saya presentasi kapan tenang aja tenang karena ada hal yang lebih penting dalam tanda petik yang mengancam keberlangsungan karir kamu nanti di luar dari sekedar presentasinya sudah lesa atau belum artinya kalau secara tugas formal ataupun nilai gak usah khawatir ya itu diskresinya ada di saya tapi yang jadi yang membuat saya jadi kamu gak usah khawatir masalah presentasi kamu tapi saya akan khawatir gimana nasib kamu ke depan ya dengan era datangnya big data dan AI atau artificial intelligence ternyata per hari ini per sekarang ini ya sudah dikembangkan berbagai teknologi artificial intelligence di bagi bidang spesialisasi antara lain yang ada di sini ya dengan alat-alat yang ada di bawah dan salah satu yang cukup populer adalah cara mendiagnostik diabetic retinopathy dengan otomatik otalmoskop artinya apa nanti pakai HP begitu ya ditempelkan ke alat tertentu kemudian bisa melakukan fundus copy gitu kemudian alat fundus copy tersebut di dalam softwarenya sudah ter dapat di dalamnya sebuah sistem tadi disebutkan ya ada training set testing set 80-20% tadi ya kurang lebih intinya dia bisa memberikan referensi atau diagnosis ini retinopathy diabeticum atau bukan dengan confident interval sekian persen gitu ya nah yang jadi pertanyaan adalah kalau kamu tadi otoskopi itu sebelum sesi kita diskusi kepercayaan kamu kepedean kamu itu kurang dari 60% saya gak tahu angkanya berapa tapi dengan satu kali simulasi bisa naik jadi 60% gitu ya oke lah sekarang saya pede coba sekarang tulis di chat berapa persen kamu pede bisa mendiagnosis diabetic retinopathy dengan menggunakan otalmoskop silahkan tulis kalau belum pernah melakukan otalmoskop dan belum pernah berhasil melihat otalmoskop pasien yang retinopathy diabeticum berarti kamu bisa kira-kira berapa persen kan keyakinan kamu untuk mendiagnosis itu silahkan tulis berapa persen wah 70% korina oke bagus mana korina nih korina sudah pernah otalmoskop pasien retinopathy diabeticum dan ketemu lesinya ada di mana oh belum dokter kalau untuk pasiennya belum pernah dokter oke tapi yang sudah pernah saat kakad saja dokter jadi melihat yang pasien sehat yang lain boleh sambil menulis juga berapa persen keyakinan kamu mendiagnosis retinopathy diabeticum dengan menggunakan otalmoskop korina waktu itu melihat di mana pakai di gambar atau di mana di kakad dokter dan biasanya melihat dari gambar gambar dari gambar kan dari gambar kan seperti tadi atlasnya sudah terbuka tapi kalau pakai otalmoskop akan tampak seperti corong tadi gak akan tampak seluruh lapangan pandang kamu harus ngintip geser kanan kiri dan seterusnya gimana masih tetap 70% yakin mungkin turun dokter jadi 50% saya kira kalau sudah punya aplikasi bisa naik 70% kalau sudah punya kan artinya apa rata-rata oke ini sudah nulis di chat rata-rata 50-40% berarti di bawah 60% artinya kalau alat ini bisa klaim bahwa dia bisa mendeteksi retinopathy diabeticum dengan confident interval 70-80% berarti alat ini atau sistem ini lebih canggih daripada dokter kan nah the big question is terus nanti bagaimana nasib dokter selanjutnya siapa yang sudah pernah melihat di video mobil bisa jalan sendiri tanpa supir atau autonomous car siapa boleh ngomong aja ngomong Tesla 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 itu masih semi otonom jadi dia masih ada setirnya ini kalau fully otonom itu mobil itu gak ada setirnya jadi seperti masuk ke sebuah gerbong kereta terus jalan sendiri kalau gak salah yang prototipenya BMW dok jadi dia gak ada setirnya otomatis jalan sendiri pernah lihat Habibi ya pernah dokter pertanyaan saya kalau mobil itu udah sampai di Indonesia mau naik gak ke Karyadi dari kosan gitu ya ke Karma Sakit Karyadi gitu terus dia jalan sendiri gitu kan iya kamu mau naik gak mau ya mau coba mau coba sih mau coba iya kira-kira 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 aja kira-kira gitu ya resikonya apa sih resikonya kegagalan sistemnya jatuh maksudnya jatuh ke jurang barangkali atau tabrak itu kan prosesnya yang gagal tapi konsekuensi pada kamu apa opsi yang mungkin terjadi kalau terjadi kegagalan sistem yang pertama yang paling ringan luka salah jalan nyasar dulu kan nyasar oke terus opsi lainnya ya tadi luka misalnya luka kecelakaan atau kalau kecelakaannya parah bisa meninggal fatal bisa meninggal dunia itu kalau ada kesalahan sistem pada sistem navigasi atau setir gas rem dari mobil autonomis tersebut betul gak Bibi betul betul bayangkan kalau di kedokteran dan ada sesuatu yang dengan sistem apa kemungkinannya kesalahan diagnosis ya itu prosesnya tapi akibat pada pasien apa dampaknya tadi yang disebutkan apa namanya kesalahan treatment kemudian komplikasi kemudian bisa fatal ya kalau gitu saya kembalikan ke pertanyaan tadi kamu mau gak naik mobil canggih itu di Indonesia di Indonesia tidak kenapa butuh infrastruktur yang memadai tentunya dari segi jalannya kemudian kesiapan kesediaannya dan lain-lainnya tapi kalau Tesla mau karena Tesla masih ada setirnya ya jadi sehingga kalau misalnya ada kegagalan sistem ibaratnya autopilot kita masih bisa mengendalikan mobilnya gitu masih ada dalam kendali batas kendali ya betul sekali bagus Habibi ya itulah cara pikirnya ya jadi dalam Tesla masih ada diberikan setirnya sehingga masih ada manual override maka manusia dalam kontrol masyarakat membantu kita untuk mengembalikan lebih baik atau untuk mengembalikan lebih mudah lebih mudah lebih mudah dan itulah yang konsep integrasi dari teknologi kecerdasan buatan di bidang kedokteran kita ambil analoginya dari supir tadi kalau mobil yang zaman dulu gak ada supirnya yang otomatis ya otomatis nyetir sendiri gitu kan tapi kalau yang mobil paling canggih berarti dia full otomatis tanpa setir dan level 1 2 3 4 gambarnya kelihatan gak di tempat kalian kelihatan gambar fase 1 2 3 4 ini adalah tahap perkembangannya jadi mungkin Tesla ada di sini conditional automatization kalau di jalan tol dan tidak ada halangan dan tidak ada motor yang nyelip-nyelip di sembarangan jalur pindah-pindah jalur dan ada marka jalan yang tebal di kanan dan di kiri dan tidak terlalu banyak lampu merah ataupun polisi tidur dia akan bisa bekerja dengan baik tapi ada kondisi yang harus dipenuhi akan tetapi kalau terjadi sesuatu masih rely on a human driver for backup masih harus membutuhkan kendali manusia untuk jaga-jaga misalnya komputernya error sinyalnya tidak dapat dan lain-lainnya baterainya low-bat atau apapun itu yang terjadi kalau mobil saja levelnya yang kita masih hari ini nyaman di situ saya tidak tahu mungkin 10-20 tahun lagi ketika koneksi sudah 5G semua orang sudah tertip tidak ada yang nyalip sambil ngetin-ngetin dari jalur sebelah kiri mungkin bisa mengarah ke sana full automatization atau mungkin high automatization itu kalau ngomongin mobil tapi sekarang kita tidak lagi ngomongin mobil kita ngomongin apa sekarang kita lagi ngomongin tentang kedokteran bagaimana dengan human and machine doctors per hari ini sudah ada robot dokter atau belum di rumah sakit tempat kita bekerja let's say rumah sakit pendidikan kita sudah ada atau belum sudah ada mesin dokter belum sepertinya belum dokter belum ada rekamedis saja masih kertas ya enggak oh enggak dok sekarang udah pakai komputer rekamedisnya good berarti sudah mulai ada sistem in place sudah mulai ada sistem elektronik yang bekerja tapi apakah rekamediknya otomatis ngisi sendiri pasien dateng langsung lengkap tidak harus di entry oleh perawat dan dokter koas boleh ngetri koas boleh ngetri ke rekamedisnya di rumah sakit enggak tidak boleh dokter tidak boleh padahal nanti kalau kerja harus ngetri bagaimana berarti nanti harus ada pelatihan pelatihan ngetri rekamedis elektronik seperti sekarang ada pelatihan ATLS ada pelatihan ACLS ada pelatihan hiperkes mungkin nanti suatu ketika akan ada pelatihan entry rekamedis elektronik gitu ya ya harusnya koas boleh tapi di server yang terpisah gitu ya dan membawa dengan akses terpisah tapi kalau koas bisa ngetri nanti bisa ngotak-ngotik security data pasien gimana privasi data pasien gimana nah itu juga jadi pertimbangan makin canggih sistem komputernya akan makin bagus tapi mungkin gak akan ada pasien yang ditangani oleh komputer saja atau robot dokter tanpa perantara dokter dan perawat mungkin gak sepertinya tidak mungkin sepertinya tidak mungkin karena manusia tidak percaya gimana kalau nanti sengaja disuntik obat yang salah nanti mati nanti robot berkuasa manusia punah itu ada paranoid disitu masih tetap butuh dokternya lalu kalau ada komputernya siapa yang lebih dominan perannya apakah keputusannya ada di komputer atau di dokter apakah ini pasien di intubasi atau tidak ini di operasi atau tidak siapa yang menentukan komputer atau dokter misalnya udah canggih banget lah sistemnya tetap dokternya tetap dokternya pertanyaannya adalah kenapa karena kalau ada sesuatu yang salah pada pasien tersebut kemudian ada tuntutan hukum yang mau dituntut masuk penjara siapa yang punya SCP adalah dokternya jadi tuntutan legal tetap melekatnya di diri dokter nantinya secanggih apapun komputernya karena gak mungkin kalau komputernya yang membuat keputusan lalu ada kesalahan lalu dokternya disidang menjawab ini kata robot begini kok itu yang salah robot robot aja yang dipenjara disidang gimana kayak di film-film nanti kan ini makanya disebut unlikely artinya apa the human dokter harus lebih dominan nah bagaimana mungkin seorang dokter bisa dominan kalau dia gak ngerti ini sistemnya sistem apa jangan kata sistem yang canggih dengan AI sistem rekan medis nya ngentri gimana aja kayak gimana gak tahu itu yang jadi potensi masalah nah kalau kalian mau belajar ngulik-ngulik tentang itu silahkan Habibi share screen-nya laptop-nya kalian yang lain bisa mengikuti nanti ini udah azan-azan nanti kita break dulu sebentar ketik di browser-nya ya lanungga.com bukan disitu bukan disitu di atas di browser di browser ya lanungga.com oke yang lain boleh mengikuti oke lalu dibesarkan tampilan yang ini ya silahkan kamu sign up dulu sign up kanan bawah itu ada sign up ya daftar dulu gitu ya silahkan diisi dulu lalu password kamu bikin sendiri passwordnya yang untuk masuk ke sini jangan sama dengan password email password sendiri aja manual ini adalah website yang nyambung ke gak apa-apa weak password juga gak apa-apa password biasa aja yang nyambung ke aplikasi saya nanti kalian bisa download di playstore itu sudah ada ya nama aplikasinya sama lanungga studio nanti saya kasih lihat itu oke silahkan lanjut isi dulu lalu sign up ini semuanya dokter ya kosong dulu gak apa-apa sign up dulu aja oh yang wajib gitu aja udah diisi belajar aja dulu belajar udah gitu aja dulu udah gitu aja di sign up dulu aja udah bisa belum harus iji dulu ya oke apa yang ada ketahui tentang lanungga studio udah tulis aja belajar dari dokter yang luar gitu aja udah oke sign up oh satu lagi ya oke ya sign up oke maka kamu masuk ke sistem has already been taken oke coba diganti email yang lain atau nomor hp nya tadi kamu udah sign up belum nomor hp nya saya coba nomornya diganti aja ya gak usah lengkap gak apa-apa gak apa-apa ya oke stand up lagi ya kamu udah masuk ke sistem saya dan disitu saya punya berbagai tools ya nanti saya jelaskan yang lainnya kamu bisa kulik-kulik sendiri tapi yang penting otoscopy otomatis ada sebelah kiri bawah otoscopy otomatis ya oke lalu kamu buka tab satu lagi di sampingnya di browser ini kamu buka new tab silahkan buka silahkan buka di google lalu kamu browsing gambar membran timani apa saja gambar membran timani ya dua gambar saja satu normal satu yang tidak normal gitu ya yang perforasi mungkin ini yang tidak ada tulisannya yang di bawah nah oke itu kamu save dulu gambarnya masukin ke desktop kamu klik kanan lalu di save ke desktop di download juga boleh gak apa-apa oke lalu kamu kembali ke tab yang tadi ya sekarang gambar dari download tadi taruh di gambar drop file here to evaluate ya ini saya bikin suatu sistem AI sederhana yang sistem AI saya akan bisa mendiagnosis ini gambar-gambar apa jadi apa itu AI secara bahasa sederhana ya ini oversimplifikasi AI itu koas digital ya jadi kalau saya bisa ngajarin kalian untuk otoskopi selama satu bulan oke ini gak usah dibalik aja back aja back ya coba lagi ya nah itu ada hasilnya apa jawaban dari dia normal probability normal dengan probability 0,96 96% jadi kalau kamu tadi tingkat keyakinan untuk melakukan diagnosi otoskopi itu 60% maka koas digital saya atau AI saya itu bisa mendiagnosis gambar membran-gambar normal 96% pertanyaannya mintar mana sama koas yang manusia sama koas digital nih koas digital dok untuk mendiagnosis gambar tapi dia tidak bisa anamnesis tidak bisa salaman tidak bisa menyapa selamat pagi pak gimana kabarnya pak bajunya bagus sekali bapak wah ini anaknya cantik sekali dan seterusnya artinya tidak ada interaksi sosialnya kalau kalian ingin lebih lanjut belajar tentang itu ada banyak cara sebetulnya cuman ya harus saya tanyakan dulu menurut kalian gimana nih ada sistem-sistem seperti ini nih pendapat kalian gimana habibi mungkin tadi yang habis naro slide gambarnya terus jadi muncul gimana habibi setelah kamu baca jurnalnya kemudian kamu lihat oh ternyata udah ada nih barangnya gitu ya gimana menurut kamu gimana habibi maksudnya di luar saya sih maksudnya kok bisa gitu suatu teknologi bisa apa namanya membaca atau mendiagnosis dari gambar kayak gitu dengan tadi kan gak berapa menit tapi sangat sekali gitu dokter detik detik ya ya hitungan detik kaget ya kaget kalau gitu gak usah sekolah kedokteran kan berarti ya tetap perlu sih dokter gimana ya ya artinya ada dunia yang belum diketahui maka kita cari tahu ya ada dunia yang kita belum pahami ya kita pahami gitu ya saya memang berminat di bidang health technology health tech gitu ya jadi saya memang punya beberapa unit usaha atau startup di bidang itu yang sedang saya bangun salah satunya aplikasi yang tadi dan memang kita kiblatnya ke UI ya jadi UI itu tampil disitu bisa lihat kelihatan gambarnya tampil lagi disana kelihatan gak ya dokter ya jadi ini adalah website dari kulonnya e-mary e-mary itu lembaga risetnya UI nanti kalian bisa cari saya lagi ikut kursenya nih salah satu kursenya adalah aplikasi AI pada dunia kesehatan dan kedokteran nanti ada banyak kurs kamu bisa ambil ada yang berbayar ada yang gratis macam-macam kebetulan yang ini berbayar ya kursenya berapa bayarnya biayanya tuh lihat berapa biayanya untuk mahasiswa S1 1 juta mahasiswa S1 1 juta saya dokter jadi dikena 2 juta tapi mahasiswa S1i ada 10 orang yang dapat free artinya apa ada kesenjangan nih kalian baru denger anak UI udah ikut kursenya ngerti gak maksudnya nanti kita ketinggalan atau gak nih cukup ketinggalan kita ketinggalan jauh dimana kita denger aja belum orang lain udah ngerjain itu yang jadi masalah dan yang lebih bahaya lagi adalah bahwa kita gak tau bahwa kita ketinggalan sementara kita merasa kita yang paling pintar itu yang paling bahaya itu yang paling bahaya nah nanti saya kasih beberapa materi yang berkaitan dengan ini lewat zoom ini kalian bisa apa namanya copy aja tidak tidak usah terlalu stress ya wah nanti keluar buat ujian gak gak keluar buat ujian cuman artinya apa sih machine learning apa sih artificial intelligence kalau ada orang yang ngomong gitu itu paham gitu ya jangan dikira itu jenis makanan bahwa pihak kukus yang baru dari Jogja atau apa gitu ya jangan ya tau itu perkembangan teknologi kedokteran gitu ya akan nanti merambah ke kita gitu itu ada video youtube nanti kamu copy aja di browser kamu nanti kamu lihat next time ya kalau secara overview saya kasih singkat aja ini salah satu materinya slide-nya seperti ini jadi saya kasih satu slide pertama aja ya jadi machine learning artificial intelligence apa sih itu machine learning apa sih itu artificial intelligence gampangannya pakai bahasa Indonesia aja ya coba tegar tegar mana tegar lalu tegar tegar satu juta kali satu miliar tambah seribu kurangi tujuh bagi dua berapa satu miliar tambah tujuh ngulangin soalnya aja susah itu masalah yang sangat sulit buat manusia betul gak tapi kalau di entry ke kalkulator hasilnya keluar dalam hitungan berapa detik kurang dari satu detik ya itulah yang disebut sebagai problems that are hard for human but easy for computer masalah yang sangat sulit buat manusia tapi sangat mudah untuk komputer komputer tuh kalkulator besar gitu ya kalkulator pintar maka itu yang disebut sebagai data intelligence jadi komputer itu sangat pintar mengurusin data terutama yang sifatnya dalam tanda petik matematika satu 0 5 tambah berapa 1 miliar kali 2 gampang kalau kita bayangin kayak gitu pusing nih makanya pernah ngambil kedokteran biar gak hitung-hitungan matematika betul gak karena sukanya dulu biologi gak suka matematika pasti kalau suka matematika udah masuk MIPA kan ternyata di kedokteran ketemu lagi sama matematika tapi komputer itu berarti pintar banget luar biasa enggak juga komputer itu bodoh sampai kita buat jadi pintar jadi komputer itu tidak bisa mengerjakan sesuatu yang dia tidak dibuat software untuk itu nah maka dari itu kita ada juga jenis masalah lain yang bagi manusia itu sangat mudah tapi bagi komputer itu sangat sulit contohnya apa mengenali wajah manusia atau gambangnya lihatlah ini laki-laki atau perempuan atau mau lebih spesifik lagi ini wajah Habibi atau aksen itu gampang banget buat manusia butuh berapa detik tegar untuk mengenali ini wajah Habibi atau wajah aksen butuh berapa detik tegar bisa mengenali wajah Habibi atau aksen mungkin lima detik gitu kalau muncul wajahnya di apa nelpon ke kamu ada nomor terus ada wajahnya ini tapi enggak ada namanya kamu tahu enggak ini wajah Habibi atau wajah aksen tahu dalam hitungan berapa detik dihitung paling 25 detik ya berarti kan mudah sekali untuk kamu kan ini wajah laki-laki lagi wah ini si Habibi aksen ngapain nilpon-nilpon udah reject aja kan itu gampang sekali tapi itu sulit sekali buat komputer tegar karena komputer enggak tahu yang Habibi itu yang mana aksen itu yang mana jadi komputer itu sangat sulit bisa mengenali ini gambar membelian timani normal atau enggak itu sulit sekali sulit sekali kecuali dibuatkan software tertentunya software yang berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah seperti itu yang karakteristiknya adalah masalah yang sulit untuk komputer tetapi mudah buat manusia disebut kategorinya payung besarnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan jadi saya mau membuat komputer saya tadi itu pintar tapi tak buat gitu ya tapi dia baru pintar satu hal mengenali membran timani normal dan tidak normal bagaimana dengan mengenali polip di hidung dia belum bisa bagaimana dengan mengenali ukuran tonsil T1, T2, T3, T4 dia belum bisa oh berarti masih pintaran saya dong koasnya iya betul memang masih pintar kamu sekarang 5 tahun lagi kalau kita ketemu lagi kita boleh adu sama komputer saya tadi ya dok saya mau coba adu deh sama koas digitalnya dokter udah sampai pintar apa sih ya bisa nanti kita adu ya kalau sekarang dia baru bisa itu itu konsep sederhananya dan itu sangat luar biasa menarik pertanyaannya kamu sekarang punya duit gak 1 juta 2 juta untuk ikut kursus itu tadi gimana ada gak ya gimana ada gak halo semuanya Farhan Kansa Alisa Afina Alvin punya gak duit tadi kan masih 1 juta nih ada gak duit sejuta buat ikut kursus itu ada pertanyaannya duitnya buat yang lain kebutuhan yang lain atau mau dipakai buat itu gitu kan gimana gimana Alvin belum ada uangnya uangnya sudah ada tapi prioritasnya gak kesana kan iya oke yaudah siapa yang mau saya bagi duitnya 1 juta buat ikut kursusnya ada gak Wahyu Wahyu ketawa-ketawa aja nih Wahyu mau gak duitin nih Wahyu kasih duit 1 juta masih mikir lagi kan tadi ada yang jawab cepat mau tadi siapa tadi yang mau yang mau angkat tangan deh yang mau oh gak ada yang mau kenapa nih yang mau angkat tangan press in ke layar aja oke yaudah nih saya kasih duitnya 1 juta ya lihat di chatnya besok sabtu ada kursusnya free ya 22 tanggal jam setengah 2 sampai jam 3 ya pembicaranya sama itu Pak Risman juga dari Samsung tinggal register aja dan temanya lebih simple dibuatnya yaitu Artificial Intelligence Innovation in Healthcare from Assisting Diagnosis tadi yang kita udah bilang kita contohkan dan predicting to preventing illness itu free besok sabtu kan gak ada kuliah kalian kalau nganggur gak ada apa-apa ikut tuh lihat ya itulah tantangan kalian 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan ya bakal ada sistem-sistem yang sudah canggih in place dan apa yang harus kalian lakukan bagaimana seterusnya itu tantangan beratnya ya oke terima kasih untuk Habibi aksen tegar presentasinya cukup yang responsi kasus siapa aja ini Elma Risa Pintan oke Elma yang presentasi kasus di chat diagnosisnya apa ditulis di chat aja di ketik nama diagnosisnya aja Habibi mau ikut gak tuh kursusnya ini sedang daftar dokter ya langsung daftar ya itu webinar online lewat youtube tinggal nonton sambil tiduran aja bisa itu ya OMSK duplek oke yang lain yang lain ditulis di chat ya oke kalian perhatikan saya akan catat akan berikan pointer saja langsung cepat ya apa yang penting bagi koas untuk kasus-kasus tersebut kalau serumen apa yang penting ya kalau buat serumen yang penting kalian bisa mengerjakan ekstasis serumen bagaimana tips mengerjakan ekstasis serumen ya yang pasti yang pertama adalah harus punya alat-alatnya lampu kepalanya punya alat ekstrakternya punya dan semuanya kalau alat-alat sudah punya semua terus bagaimana berikutnya tekniknya harus tahu teknik pertama yang harus tahu apa teknik memegang anaknya dulu ya harus dipangku harus dicepit lututnya harus ditahan bahunya harus dipegang kepalanya itu ada di gambar ada di video kalian lihat di videonya lalu alatnya lalu alatnya apakah pakai saksen atau pakai serumen hak jangan jangan mengenai ketika memanipulasi jangan mengenai ke CAE-nya nanti akan sakit bahkan sampai berdarah bisa kalau terlalu keras gunakan alat-alat yang sesuai oke selesai untuk serumen tumor lidah curiga ganas untuk S1 atau dokter umum tidak ada kompetensinya artinya apa tinggal dirujuk saja untuk diagnostik dan terapinya artinya apa artinya kalau kamu lihat pasien buka mulutnya lidahnya tidak seperti normal berarti ada curiga masalah ya rujuk untuk diagnosis atau biopsi KTHT langsung maka selesai kamu gak perlu berpikir terlalu rumit jelimet oh lidahnya lesinya dimana midline kanan kiri dan seterusnya itu bukan kompetensi dokter umum itu kompetensi untuk spesialis biar yang pusing spesialisnya aja atau spesialisnya udah bayar lebih mahal daripada dokter umum kan udah bayar lebih mahal biar pusing aja gak apa-apa kamu udah pusing urusan pasien dokter yang 144 diagnosis dengan klaim BPJS juga keluarnya kapan juga gak tau kalian pusing juga yaudah kalian urusin itu aja gak usah pusing-pusing urusin yang bukan kompetensinya kapan kita curiga sebuah lesi itu kapan kita curiga sesuatu itu ada tumor atau bukan ya tentu saja dari bahasanya tumor itu benjolan ya kalau ada sesuatu yang nonjol tidak di tempat semestinya pasti itu namanya istilah medisnya kita menyebutnya masa benjolan atau kalau kita tulis bahasa kerennya tumor gitu ya tapi apakah tumor itu jinak atau ganas ya kita gak tau maka benjolan itu atau tumor itu kita lakukan biopsi dulu setelah biopsi baru muncul PA benigna atau maligna setelah itu baru tata laksana apakah operatif radioterapi ataupun kemoterapi ataupun kombinasi diantaranya udah selesai ya nah ini agak panjang OMSK dupleks maka kamu harus paham tentang otitis media aku dulu bahwa ada 5 stadium otitis media akut dari mulai oklusi hiperhemis superasi perforasi dan resolusi resolusi berarti membran timan yang tadi bolong dan keluar narahnya itu udah menutup kembali apa yang terjadi kalau resolusi tidak tercapai dokternya gak diobatin dengan baik tidak air toilet dengan baik ya konsekuensinya adalah fase resolusinya tidak tercapai apa konsekuensinya kalau fase resolusinya tidak tercapai berlanjut menjadi komplikasi berlanjut menjadi komplikasi salah satu bentuknya adalah penyembuhan yang tidak selesai itu disebut sebagai otitis media superatif kronik gitu ya jadi cara berpikirnya begitu artinya kalau ada pasien dengan OMSK nah ini berarti udah parah nih udah lama nih ya jangan enak-enakan gitu enak-enakan itu maksudnya apa enak-enakan itu maksudnya tidak gerak cepat tidak ikut algoritma yang tepat itu bahaya kenapa karena makin lama kita tanganin pasiennya malah bukan makin baik tapi malah makin muncul komplikasi mastoditis infeksi intrakranial intratemporal paracen F7 trombofilebitis ataupun komplikasi lain nah pertanyaannya adalah sekarang kita tanya nih sama yang presentasi yaitu si Elma Elma bagaimana kamu mencurigai pasien dengan OMSK itu ada komplikasi atau tidak pertama dari anamnesisnya dokter selain anamnesis bisa dengan pemeriksaan selain pemeriksaan pemeriksaan penunjang dokter pemeriksaan penunjang apa yang mau kamu minta pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan foto mastoid ya betul sekali minimal foto mastoid tapi foto mastoid itu sama seperti foto rongsen sinus paranasal ada banyak posisi ada banyak posisi posisi apa yang kamu minta dalam rongsen mastoid itu skuler dokter skuler saja atau ada tambahannya cukup skuler dokter ya minimal ada dua yang diminta yaitu rongsen skuler dan stanford apa itu skuler apa itu stanford nah itu seperti kita melihat seseorang kalau kita melihat seseorang itu kita lihat dari depan dan dari samping nanti kelihatan oh dari depan begini dari samping begini gitu ya nah itu kita lihat anterior posterior sama lateral skuler itu yang anterior posterior atau yang lateral elma lateral dokter nggak kebalik bukan stanford yang bilateral bukan dokter lateral skuler lateral kok bisa yakin kenapa sudah baca dokter pernah baca dokter nggak salah bacanya nggak kebalik nggak dong oh yakin dari mana yakin seberapa yakin 100% yakin 70% 50% 100% 100% ya bagi yang lain kalau belum yakin 100% seperti elma ya kalau bisa ambil kata kuncinya ya atau huruf kuncinya skuler itu pasti dari lateral kenapa karena skuler itu ada huruf l nya betul nggak elma ya betul ya jadi skuler yang dari lateral ya sementara stanford itu ada huruf l nya nggak elma jadi bukan lateral ya betul ya jadi yang stanford dari anterior yang skuler di lateral kita membutuhkan minimal dua proyeksi dua dimensi untuk bisa mendapatkan gambaran tiga dimensi di otak kita gitu ya nah kalau kita udah dorongsan kita bisa perkirakan ini udah ada komplikasi mastoditis atau belum kalau ada segera rujuk kalau nggak ada kita bisa obatin kalau untuk otitis media supratif kronik obatinnya apa air toilet dulu kamu keringkan saksen-saksen pakai H22 dan obat tetes telinya antibiotik dan obat minum bisa dikombinasikan selama berapa lama dua bulan kalau dalam dua bulan berhasil tidak berhasil kering maaf kalau pasien yang tadi jadi saya kasih tiga pasien untuk semuanya pertama Elma dulu kalau ada pasien pertama di rongsan dia ada gambaran mastoditis dan ada kolestiatoma maka tindakan berikutnya apa Elma tujuh saran pembadaan pembadaannya apa Agung yang lain dinyalakan videonya Agung tidak tahu Alisa ada pasien dengan OMSK di rongsan ada kolestiatoma lalu tadi sarannya Elma operasi pertanyaannya operasinya apa mungkin bisa tim panok pasti salah bukan tim panok pasti rahmat kamil rahmat kamil oke belum tersambung wahyu OMSK mastoditis ada kolestiatoma jenis operasi apa mastodectomy mastodectomy yang apa mungkin yang parsial salah bukan Alvin ya pilihnya operasinya mastodectomy betul tapi mastodectomy yang apa tipenya radikal ya betul sekali goalnya adalah membersihkan kolestiatomanya sebesi-besihnya kita lakukan radikal mastodectomy kita hancurkan semua kita bersihkan yang penting kolestiatomanya bersih tapi pendengarannya bisa jadi berkurang atau tidak kemembaik gitu ya oke kita kembali ke Elma lagi terima kasih Alvin bantuannya Elma pasien kedua nih di rongsan ada mastoditisnya tapi tidak ada istilahnya saya katanya banyak gitu ya tapi tidak ada kolestiatoma maka sekarang pasiennya mau diapain mastodectomy sederhana dok ya simple mastodectomy betul oke bagus kemudian ada pasien ketiga di rongsan tidak ada kolestiatoma di rongsan ada mastoditis tidak ada mastoditis tapi sekretnya masih ada di telinga maka selanjutnya diapakan ini dokter air toilet air toilet sampai berapa lama air toiletnya 3 sampai 5 hari ya salah Afina seminggu mungkin dokter salah Fiani salah Sesa 3 sampai 5 hari 3 sampai 5 hari salah Dwi Sari seminggu dokter salah Farhan yang betul maksimal 2 bulan kita air toilet maksimal 2 bulan dengan catatan kontrolnya tiap seminggu sekali jadi sebetulnya jawaban seminggu seminggu tadi oke tapi saya anggap salah kenapa karena pertanyaan saya adalah rencananya bagaimana jadi rencananya adalah air toilet selama 2 bulan dengan target selama 2 bulan bagaimana diharapkan diharapkan nanti sekretnya sudah berhenti dokter kan sudah kering betul oke Devina Devina bagaimana kalau selama 2 bulan dilakukan air toilet dan berhasil kering lalu sekarang mau diapain dok udah 2 bulan nih kontrol terus nih sama dokter Devina nih sekarang udah gak keluar cairan lagi sekarang terus mau ngapain nih dok kalau sudah kering edukasi dokter salah Atika timpanoplasty dokter ya betul kalau sudah kering timpanoplasty biar apa Atika untuk memperbaiki perforasinya dokter untuk menutup bocornya gendangnya jadi ditambah gendangnya ya jadi pasien OMSK ada 3 opsi dan semuanya operasi kalau kolestatoma berarti mastelitomi yang radikal kalau gak ada kolestatoma mastelitomi yang simple kalau gak ada kolestatoma dan selama 2 bulan diobatin bisa kering maka timpanoplasty cukup ya artinya apa tidak boleh kamu ketemu pasien membran timani perforasi gak ada sekret dibiarkan saja oh gak apa-apa gak boleh karena membran timani perforasi itu akan jadi rongga jendela jalan masuk pintu dari air yang kotor dari luar masuk ke telinga tengah maka akan berpindahlah kuman dari luar ke telinga tengah maka ketika kuman dari luar berpindah ke tengah jadi masalah nanti infeksi lagi berulang infeksi berulang ulang ulang kortek mastoid kena kortek mastoid kena makin tipis makin tipis makin tipis hancur hancur makin luas nanti menyebar infeksi ke intrakranial maka operasi tambal gendang adalah untuk mencegah reinfeksi dari masuknya cairan dari luar ke dalam tapi kalau otitis media akutnya kambuh lagi bisa gak jadi lagi ya bisa tapi kan kita sudah usahakan untuk ditambalnya oke jadi ini udah asar udah jam 4 kita udah lewat 2 jam lebih mohon maaf agak terlalu lama tapi saya ingin kalian dapat take home message yang kuat ya bahwa sekarang teknologi udah luar biasa khususnya teknologi di bidang kedokteran ya kalian pelajari lagi nanti lebih detil prinsipnya adalah bahwa sekarang kita seradang berada di era tahun 2020 dengan tantangan yang luar biasa teknologi medis berkembang BPJS ada kondisi yang belum ideal revolusi industri 4 sudah mulai datang tadi yang saya ceritakan itu AI dan lain-lain adalah revolusi industri 4.0 dan sekarang bertambah lagi dengan COVID-19 sehingga kurikulum kita gak bisa penuh sampaikan pembelajaran gak bisa offline penuh kita sampaikan berarti penguasan materi dan keterampilan kalian kurang nah gimana kalau kalian lulus tahun 2021 apakah langsung siap bekerja di masyarakat di rumah sakit yang sedang bergejolak bagikan laut yang bersedang badai ini itu tanda tanya dan PR besar buat kita semua semoga yang saya sampaikan bermanfaat silahkan belajar lagi dan tidak pernah berhenti belajar besok Sabtu kalau ada yang mau ikut course-nya silahkan itu free ikut saja karena kebetulan saya tergabung dalam panitianya di sana juga meskipun kita bagi-bagi jadwalnya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya tutup ruangan zoomnya ya oke terima kasih dokter